Halo semuanya, kembali lagi di channel Riga Muhammad Oke Wah, anginnya sejuk banget nih di sore hari Sebelum mulai video RMR kali ini Aku bakal tetap mengingatkan kalian Kemana-mana selalu menggunakan masker Menjaga jarak Membawa Stiny Tazer Kemana pun kamu berada Dan kalau misalnya Membawa Stiny Tazer Selalu mencuci tangan dimanapun kamu berada Dan juga selalu kita ingetin Kita masih lagi kerja di radio Sebab itu Setiap kita habis balik kerja Kita sempatkan untuk membuat video Bukan berarti Kita membuat video Semata-mata di luar, tidak lah Korang udah vaksin apa belum? Aku rasa udah vaksin sih Nah, ini kan udah Sangga nih Iya kan Iya, banyak banget Nah, ini kan udah mau mendekati Hari kemerdekaan Malaysia Oh, tepuk tangan Tanggal 31 Agustus Di hari kemerdekaan itu Pasti identiknya dengan pengibaran bendera Kalau di Indonesia disebut dengan paskibraka Atau lebih singkat paskib gitu ya Paskib Kalau di Malaysia itu disebut dengan apa? Kalau aku tidak silap ya itu Unit beruniform gitu gak sih? Pokoknya gitu Dia tuh kayak suatu organisasi khusus gitu, Din Tolong perbetulkan apa yang namanya gitu Apa yang namanya Apa namanya Tolong betulkan gitu Boleh komen, boleh DM-DM ke kami juga Berbagi informasi antara Indonesia dan Malaysia gitu kan Kok alih gitu aku? Lanjut saja ke videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan follow Jangan lupa juga Follow Instagram kita di atas Hari kemerdekaan sebuah negara tentunya menjadi kebahagiaan setiap warga negaranya Seperti halnya kita sebagai bangsa Indonesia Tentunya menjadi momen bersejarah Indonesia ya Untuk menyingat perjuangan dan pengorbanan para pejuang dalam merugut kemerdekaan Indonesia Seperti halnya di Indonesia Nari kemerdekaan tentunya identik dengan keibaran bendera Tuh 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 Serangga gak lucu Tuh Saya berhati Terima kasih Terima kasih Tuh Tih Ti Tuh 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 Loh Tuh 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 dikembangkan dilebarkan pasangnya ini gimana? ini di apa sih? dimana gitu maksudnya kalau dipita kan di istana negara kalau di Malaysia kan banyak negaranya negeri loh kok tiba-tiba udah dipasang aja kapan? Brunei kalau di Brunei gimana? oh gitu wah wah bebar banget besar gitu Vietnam oh begini ya tuh sama kayak malaysia bukan malaysia Cina tapi itu dimana tadi Vietnam ya udah agak tinggi kalau di Cina tadi dari rendah ini India kalau India gimana? loh langsung gitu oh udah di atas iya gak sih? di luar sana ini hampir sama dengan Malaysia gak sih? iya ya cuma di bawah aja Islamabad kok aku baru denger ya nama negara ini Islamabad pernah denger gak? gak pernah juga oh ini mungkin presidennya ya? presidennya yang langsung dibarkan ya oh terbang nih bahasanya? Indonesia Indonesia tersinta itu menaiki tangga ada berapa tangga ya? aku lupa sih aku juga lupa kayaknya berapa ya? padahal baru hari lalu baru puluh harian yang lalu lah pokoknya itu ada hitungan tangganya dan yang pembawa bendera tadi gak boleh lihat tangga jadi dia harus betul-betul hitungannya makanya ada yang namanya kayak pelatihan gitu wow ih merinding aku tadi aku mau nanya ke negara-negara yang lainnya kayak China, Malaysia apa lagi? Filipina Vietnam oh Vietnam Islamabad Islamabad pokoknya yang ada tadi dalam video itu apakah di sana ada acara kayak kalau kita kan acara panjat pinang acara makan kerupuk acara tarik tambang gitu eh tapi kan kalau saat pandemi ini kayaknya gak eh tergantung wilayahnya sih di Indonesia ngadain kalau di tempat kita ngadain gak Niza? tempat kita di kampung gak ngadain sih gak ngadain tapi ada sih tempat-tempat yang masih ngadain dan itu sayang banget gitu harusnya sih walaupun hari kemerdekaan mungkin mereka mau meraya karena suka cita tapi kan kondisinya berbeda nih terus juga dan sayangnya lagi kalau eh 17an hari kemerdekaan kita apa-apa sekarang kayaknya ini cuma beberapa di lokasi standar negara itu itu pun juga pakai masker dan jaga jaraknya sih lebih tepatnya lebih kuat tapi din kabar bahagianya juga kalau untuk pas Kibraka tadi yang pembawa bendera itu tahun ini Alhamdulillahnya bisa 34 provinsi iya iya bener-bener dari satu Indonesia perwakilannya setiap provinsi iya ada dan ada juga satu provinsi itu dua ngewakili kalau di tahun lepas itu gak boleh cuma berapa orang jadi tahun ini Alhamdulillah karena udah ada pasir bukan nah kalau di Malaysia tahu aku tadi ada organisasi khusus jadi kalau di Indonesia kan SMA gitu perwakilan lagi sampai ke tingkat nasional pokoknya tingkat-tingkat dari video tadi itu ingat semuanya keren-keren sih gak ada yang gak keren karena kita cinta semuanya dia cukup sampai sini dulu buat temen-temen selamat hari kemerdekaan semoga semakin biaya dan tentunya secara global pandemi ini cepat berlalu dan kita cepat melaksanasi perjalanan kegiatan dan kita berlaku cinta selamat buat temen-temen yang menonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk like off ini dan subscribe dan jangan lupa juga karena video kita yang menonton itu begini